Intro Nah ini tik yang ditakutin dari sebuah jalan yang sepi sama gelap Sebetulnya bukan karena ada faktor yang goib-goib ya Tapi justru kalau misalnya ada bagel itu yang bahaya sebetulnya Tapi ya MZ ya, kalau karting kan cewek nih ya Jangankan buat lewat tempat yang sepi-sepi kayak gini, gelap-gelap gini Kayaknya gak akan pernah lewat situ deh Iya buat dateng aja gak mau ya, males ya Iya buat dateng aja males banget loh MZ Oke Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya Pemirsa ada kasus unik di Deliserdang, Sumatera Utara Seorang informan polisi malah ditangkap karena ternyata dia mengungkap kasus pencurian yang dilakukannya sendiri Iya saat polisi memeriksa rekaman CCTV pencurian di sebuah toko kelontong Malingnya ternyata si informan itu sendiri Pria ini namanya Henry Saputra Sedianya dijadikan informan oleh polisi Untuk mengungkap kasus pencurian yang terjadi di sebuah toko kelontong Di dusun satu desa parbarakan kecamatan Pagar Merbau, Deliserdang, Sumatera Utara pada 26 Juni lalu Henry diminta polisi memberikan informasi mengenai siapa malingnya Barangkali dia mengenal Kenapa Henry? Karena antara Henry dan polisi sudah cukup saling mengenal Henry residivis yang sering keluar masuk penjara karena berbagai kasus kriminal Jadi sering berurusan dengan polisi Naifnya si Henry dia bersedia padahal dia sendiri pelakunya Dia tak tahu kalau aksinya mencuri ketika itu terekam CCTV yang dipasang tersembunyi oleh pemilik toko Ini rekamannya Saat kejadian Henry menggasak beberapa slop rokok Sepasang sandal, tas lempang dan uang 4.500.000 rupiah Henry berhasil membobol toko lewat jendela yang dia congkel pakai cangkul Henry tak berkutik ketika diperlihatkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya tengah beraksi Buat strategi bagaimana supaya si pelaku bisa dipancing dari persembunyiannya Kemudian dipanggil si pelaku untuk melihat rekaman CCTV dengan alasan mencari informasi kepada pelaku Siapa pelaku pencudian tersebut Dan tanpa disadari pelaku langsung diserga pola pihak kepolisian Gagal jadi informan, Henry harus kembali dijebloskan ke penjara untuk kesekian kalinya Demikian laporan Ahmad Sukri dan Asmar Beni dari Deli Serdang, Sumatera Utara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya